Assalamualaikum Boboto, Salam Dunia Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya Amin Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru yang mana saya juga secara pribadi tidak bosan-bosannya untuk terus mengawal agar banding laga Persib melawan Persija 9 Maret mendatang tetap dihadiri oleh penonton dan saya pribadi mempunyai keyakinan ya lebih dari 50% itu tetap ada penonton tapi memang ada beberapa syarat yang harus dipenuhi teman-teman nah ini saya punya bocoran ya kemarin juga kan untuk manajemen Persib Bandung sudah selaras untuk punya semangatnya dengan teman-teman Boboto yaitu mengajukan banding akhirnya diajukan banding tapi ya kenapa baru kemarin karena ya manajemen juga harus mengumpulkan bukti mengumpulkan argumentasi yang kuat gitu ya agar bandingnya disetujui diantaranya kemarin itu sebetulnya masalah yang lebih besarnya mengenai keamanan dengan ya pihak keamanan setempat sebetulnya bukan dengan ya kerusuhannya itu jadi kerusuhannya itu tidak melibatkan teman-teman dari supporter tim Tuan Rumah melainkan dari supporter tim tamu yang datang dan hanya ya bagaimana harus diperbaiki sistem pertiketan kita jadi sebetulnya ini argumentasi yang kuat untuk manajemen Persib Bandung agar laganya ya tetap dihadiri oleh penonton jadi bukan karena kesalahan supporter tim Persib gitu ya dari Boboto melainkan dari tim tamu sehingga ya ya mau gak mau kan ini juga bukan salah kita kenapa mesti tanpa penonton gitu ya walaupun kemarin isi bandingnya tidak mempermasalahkan denda 25 juta kalau denda 25 juta kan atas kehadiran penonton dan itu memang jelas ada supporter PSIS kemarin datang sampai ke tribun makanya manajemen Persib Bandung tidak mempermasalahkan itu kalaupun itu harus didenda 25 juta ya mangga ya apa gak dipermasalahkan lah tapi yang dipermasalahkan masalah kerusuhan di luar perimeter stadion nah ini yang menjadi satu hal katanya ya garis besarnya saja gitu ya bocoran sedikit jadi bukan masalah dengan PSSI melainkan nanti akan diselesaikan secara internal saja dengan pihak kepolisian selain itu juga pihak kepolisian memang inginkan data yang kenapa bisa datang sampai 7 bus, rombongan dan lain sebagainya ini juga sudah disiapkan argumentasinya sehingga ya nanti dari sistem pertikatan pun sepertinya akan lebih sedikit diperketat lagi teman-teman di apa ya yang paling diperketat untuk family ticket jadi nanti ketika yang sudah daftar family ticket itu akan sedikit ada penyesuaian lah gitu ya cara menukarkannya atau cara pembeliannya gitu tapi ya ini untuk kenyamanan dan keamanan kita sementara lah gitu untuk situasi dan kondisinya yang mungkin tidak sama lagi kayak dulu baik teman-teman ini juga untuk keadaan banding ini menyangkut squad versi Bandung itu kalau pemain dan pelatih memang tidak banyak berkomentar ketika ditanya juga Bojan Hodak ya inginnya ada penonton gitu ya laga kemarin walaupun memang semua pihak sudah mendengar bahwa katanya tidak boleh ada penonton namun ya kalau Bojan Hodak mengatakan bukan ranahnya untuk berbicara mengenai banding atau bukan gitu ya tapi yang jelas ya udah siap lah squad versi Bandung walaupun memang tanpa penonton tapi ya inginnya ada penonton karena menambah motivasi pemain gitu ya jadi ya kita doakan saja yang terbaik teman-teman nah ini ada satu hal lagi yang memang perlu dicermatin disimak baik-baik teman-teman dari sekjen PSSI yaitu Yunus Nusi mengatakan bahwa memang versi Bandung ya rencananya memang mengajukan banding tapi ya mohon diikuti dan dipatuhi juga apa yang sudah dijatuhi sanksi oleh Komdis PSSI karena begini katanya untuk mengaca ini kan partainya cukup panas katanya persi-persija ini sedangkan kita juga mengaca pada kerusuhan kanjuruhan yang mana kalau partai yang punya apa ya punya yang hot-hotnya gitu itu kan menibulkan satu satu apa yang panas lah hawanya gitu sedangkan ya peraturan ini juga bukan dibuat karena sengaja namun memang ada ya imbas dari sebelumnya seperti yang saya sudah jelaskan di awal mengenai yang kerusuhan di luar perimeter SJH sebetulnya itu kan hanya masalah keamanan saja bukan kerusuhan antar sporter jadi sporter tamu saja nah ini juga menurut Yunus Nusi ya ini memang banding ini bisa dilakukan namun ya kami akan memprosesnya secara prosedural jadi ya ada prosesnya lah tidak semerta-merta bisa langsung dikabulkan atau saklet gitu ya jadi ya ada bisa dikabulkan bisa tidak bandingnya secara garis besarnya gitu namun ya dari PSSI ya tetap membuka dialog menerima saran dan pendapat katanya bagaimana baiknya jika memang tanpa penonton ya mohon diikuti saja katanya gitu tapi ya sekali lagi ini kalau saya punya keyakinan masih bisa dengan penonton hanya saja rintangan terakhir mungkin yang agak sedikit agak sedikit berat teman-teman menurut Andang Ruhiat juga ya ini menurut manajemen Persib ya sembari menunggu hasil dari banding komdis PSSI ya kita juga sedang berkoordinasi dengan yang lain-lainnya ya ini dengan pihak keamanan teman-teman dari pihak kepolisian gitu untuk bagaimana caranya memang jika banding dikabulkan dengan penonton bagaimana cara pengamanannya apakah ya apa ada ditambah personilnya atau bantuan personil stewardnya di luar stadion atau bagaimana ini akan terus dibicarakan agar ya pertandingan tetap dengan penonton dan juga kalau untuk laga sepertinya tetap akan di SJH Alhamdulillah gitu ya tidak ada perubahan kadang namun bagaimana cara pengamanannya dan cara pembelian tiketnya itu saja mungkin yang sedang dikoordinasikan yang sedang dipersiapkan oleh manajemen PSSI Bandung teman-teman baik mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya Wassalamualaikum Boboto Salam Dunia Terima kasih